Kecelakaan beruntun yang terjadi pada Selasa 22 Agustus yang terjadi di jalan HM Arsa tersebut melibatkan truk fuso, truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit serta truk bermuatan pupuk. Kejadian berawal ketiga truk melaju beriringan menuju arah sampit dalam perjalanan tepatnya di desa Bangkuang Makmur, truk fuso yang berada paling depan melakukan pengereman secara tiba-tiba. Hal itu membuat dua truk di belakangnya yakni truk tangki bernomor polisi KH8256LN dan truk pengangkut pupuk bernomor polisi AG8227UR terlibat kecelakaan. Sementara truk fuso yang juga sempat tertabrak langsung kabur meneruskan perjalanan. Kecelakaan itu juga membawa truk tangki terseret menghantam bangunan warung di sisi jalan serta melindas sebuah sepeda motor yang sedang parkir. Kecelakaan itu kan di sama rem poso kan 5 rem utah kan gitu kan kan, nah bareng depan. Di belakang poso. Yang dari belakang puluhnya yang menabrak truk pak kayu utang itu lah. Truk pak kayu yang nabrak ini ya, belakangnya. Terus ini kedorong? Kedorong, yang tadi kedorong, menabrak poso lagi. Oh, nabrak lagi poso. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, kedua sopir serta pemilik warung selamat. Namun kedua truk mengalami kerusakan parah termasuk bangunan warung serta sepeda motor. Dari kejadian itu, pemilik warung menuntut pertanggung jawaban kepada kedua sopir atas kerusakan bangunan warung serta sepeda motor miliknya. Kalau kejadiannya tadi saya begitu saya disini ada kedengaran suara keras masih biar gitu. Begitu itu terjadi aku langsung tarik anak istriku ke masuk ke dalam pak. Kalau tidak tertarik mungkin ya entah apa yang terjadi. Terus ini warung punya siapa? Punya saya pak kebetulan pak. Terus apa yang rusak selain warung ini? Sepeda motor pak, sepeda motor warung lah. Sepeda yang hancur. Otomatis ya aku minta ganti ruginya pak. Itu ganti ruginya. Udah tak konfirmasi tadi katanya nunggu dari perusahaan dari bosnya gitu. Kalau bertanggung jawab bertanggung jawab. Kasus kecelakaan beruntun tersebut telah ditangani oleh aparat satuan polisi lalu lintas setempat. Kedua sopir truk dibawa dan diamankan untuk dimintai keterangan. Masud Badarudin, Hayat TV